Mengenai isu bahwa kepala otorita mundurkan kewalahan finansial itu tidak benar juga. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan infrastruktur pembangunan IKN untuk periode 2022-2024, malah menurut saya dana itu lebih dari cukup. IKN itu suatu yang sangat indah untuk Republik Indonesia. Saya hingga hari ini belum mendapatkan pertanyaan yang bisa menghuburkan pindahnya IKN. Memang Jokowi yang sebagai presiden yang mengambil inisiatif untuk dibangun. Enggak tetapi kan diselesaikan dengan undang-undang. Kalau kita sudah bicara undang-undang atau peraturan pemerintah, itu sudah bukan diri seorang presiden. Itu sudah masyarakat Indonesia. Nanti kita akan upacara di lapangan upacara istana-istana di IKN. Pada saat itu kantor presiden dengan Garudanya yang perkasa, yang luar biasa, yang unik di dunia, itu akan berdiri gagah dengan legahnya. IKN itu untuk membangun pertumbuhan ekonomi baru. IKN itu simbol identitas nasional. IKN itu untuk membangun kota hutan. Dan itu satu-satunya di dunia yang punya model seperti itu. Karena kami kampus-kampus di Kalimantan tetap berkomitmen bahwa Kaltim itu adalah langkah of the world atau paru-paru dunia. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi di catatan jurnalis Sukriansa. Dan kesempatan ini kita akan berdiskusi masalah IKN. Kita tahu bahwa sebelumnya ada pernyataan dari presiden bahkan menjadi keputusan presiden bahwa untuk perayaan 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di ibu kota negara baru yaitu di Nusantara. Kita perlu tahu bagaimana persiapan, apakah betul-betul IKN siap untuk dijadikan tempat upacara 17 Agustus 2024. Nah untuk itu catatan jurnalis Sukriansa kembali ke datangan tamu istimewa. Dan beliau salah seorang dalam pandangan kita mengetahui betul seluk-beluk secara detail tentang IKN ini. Dan menariknya beliau juga selain memiliki pengetahuan tentang IKN, pada sisi lain beliau juga darah aktivisnya sampai sekarang ini masih terus kental. Sehingga kita menarik kesimpulan bahwa salah seorang yang bisa memberikan pencerahan kepada publik tentang IKN ini dengan segala permasalahan dan isu yang melingkupinya adalah Bung Doktor Insinyur Isradi Senal. Selamat sore Pak Isradi. Selamat sore. Terima kasih kembali ke catatan jurnalis Sukriansa. Kanda Rektor, biasa saya panggil karena beliau juga sekarang ini adalah Rektor dari Universitas Balikpapan. Kanda Rektor, akhir-akhir ini banyak sekali isu yang menyelimuti IKN. Tapi untuk sesen awal kita mau tahu bagaimana dalam pandangan Kanda Rektor tentang kesiapan IKN menjadi tuan rumah untuk 17 Agustus tahun 2024. Ya oke, kalau mengenai upacara 17 Agustus sejak IKN itu dibuat undang-undangnya dan dibangun itu sebenarnya upacara sudah sering dilaksanakan. Sejak tahun 2022 kita laksanakan upacara di IKN, saya sendiri hadir saat itu tempatnya di sekitar titik 0, kemudian di tahun 2023 dilaksanakan lagi upacara di IKN tempatnya di sekitar Kemenko, nah di tahun 2024 itu nanti tempatnya di lapangan upacara sesungguhnya Ibu Kota Nusantara dengan formasi lebih lengkap karena kantor presiden, istana negara, kantor Kemenko, kantor kementerian lain, kemudian rumah jabatan menteri, sebagian rusun, sejumlah rumah atau hotel Nusantara sudah siap juga, kemudian sejumlah rumah sakit swasta juga sudah siap untuk mengantisipasi itu. Jadi bukan yang pertama sebenarnya, hanya tempatnya berbeda-beda. Nah kali ini memang dipersiapkan untuk di halaman istana negara, di Ibu Kota Nusantara. Jadi istana ini betul-betul sudah siap kan direktornya? Kalau dari segi kesiapan untuk menghadapi tujuh rumah sakit swasta, insya Allah siap semua. Iya, jadi yang kenapa kita laksanakan di halaman istana, di lapangan upacara, karena memang kantor presiden dan istana negara insya Allah pada saat penyelenggaraan itu hampir, bisa dikatakan lah hampir rampong secara keseluruhan, termasuk Bila Garuda. Jadi kalau kesana itu istimewa sekali itu kantor presiden, kayak burung Garuda. Oh ya? Iya. Sebagaimana tadi saya mencapai bahwa ada banyak isu yang berkembang tentang IKN ini. Terutama isu itu semakin membesar ketika ketua IKN mengundurkan diri. Salah satu isu yang paling populer bahwa secara finansial ini kewalahan pemerintahan ini untuk membiayai pembangunan IKN. Jadi ini juga saya luruskan juga terkait kemunduran kepala dan wakil kepala otorita. Jadi sebenarnya setahun sebelumnya itu wakil kepala otorita IKN sudah akan mengundurkan diri. Kemudian disusul tahun ini kepala otorita IKN. Alasannya masing-masing beda, karena saya kebetulan dekat keduanya. Jadi saya tahu betul. Terus yang kedua, mengenai isu bahwa kepala otorita mengundurkan kewalahan finansial, itu tidak benar juga. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan infrastruktur pembangunan IKN untuk periode 2022-2024, malah menurut saya dana itu lebih dari cukup. Kalau menurut saya kenapa lebih dari cukup? Oleh karena ini saya jelaskan, di 2022 dana itu sudah terpakai sekitar 5,5 triliun. Di 2023 terpakai sekitar 27 triliun. 2024 sudah disiapkan hampir 40 triliun, yang terpakai sekitar 5 triliunan hingga saat ini. Artinya apa? Masih ada dana yang sudah siap untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur IKN ditangani oleh kementerian PUPR. Jadi dengan demikian tidak ada kaitannya kemunduran kepala dan wakil kepala otorita dengan masalah kewalahan dari segi finansial. Karena itu untuk sesuai dengan progres pembangunan, kemudian tahapan pembangunan yang saat ini 2022-2024. Itu dari segi finansial kalau menurut saya, malah lebih dari cukup kalau saya. Jadi kurang sama sekali tidak mengganggu keuangan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi set the piece itu tidak benar. Jadi sebetulnya institusi apa atau instansi apa atau lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur di IKN ini? Kementerian PUPR. Jadi makanya yang selalu tangani disana, Menteri PUPR Pak Basuki. Karena memang kan ini anu. Jadi pembangunan IKN ini melupakan konsep pembangunan yang cerdas. Jadi ada IKN atau tidak ada IKN, itu alokasi anggaran untuk semua kementerian itu ada. Dan itu skemanya ada. Pendidikan tetap tidak boleh kurang lain 20 persen. Kesehatan tetap. Kemudian infrastruktur tetap. Anggaplah. Jadi jangan berpikir bahwa karena IKN semua akan dilihat. Tidak. Jadi kalau menurut saya pemahaman saya, pembangunan IKN itu didapat dari sebagian besar dari kementerian PUPR. Misalnya kayak gini. Kementerian PUPR dapat anggaran PBN misalnya dari negara sekitar 100 triliun. Itu untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Nah strateginya disini ya tidak semua ke seluruh Indonesia yang selama ini misalnya. Kaltim tidak terlalu terperhatikan. Ini sekarang digeser aja. Jadi digeser. Makanya saya bilang, di tahun 2020 digeser 5,5 triliun dari sekian 10 atau 100 triliun dari PUPR. Kemudian hanya sekitar 27 triliun di tahun 2020. Kayak-kayak gitu modelnya. Jadi hal sederhana. Jadi istilahnya begini. 100 triliun itu mungkin untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia digeser. IKN atau misalnya Kaltim yang selama ini terlupakan. Yang sumbangannya kepada negara sekitar rata-rata 500 triliun per tahun. Itu dia lagi atibak. Dan itu dalam konsep pembangunan itu kita sudah siapkan strategi. Bahwa itu hanya untuk membangun infrastruktur kayak bangunan pemerintah. Akan tetapi dampaknya itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Dalam artian tidak akan rugi malah untung. Investasi itu menguntungkan. Saya kasih contoh di Kaltim. Sejak IKN ada, itu pertumbuhan ekonominya rata-rata melampau di rata-rata nasional. Anggaplah secara nasional 5,05 pertumbuhannya. Sekarang di Kaltim per 2023 akhir itu sekitar 6,2 persen. Kemudian per 1 April itu sudah 7,26 persen. Nah itu dampak yang nyata. Orang kan biasa berdiskusi, itu tanpa data. Jadi saya selalu menyatakan orang yang biasanya kontra dengan IKN, itu ada dua. Pertama tidak membaca semua dokumen. Yang kedua tidak pernah ke IKN. Yang ketiga tidak mendalami masalah sesungguhnya di Ibu Kota Nusantara. Saya menganggap Pak Jokowi itu cerdas dalam membangun IKN ini. Kenapa? Ya karena kan. Ya kalau misalnya kementerian mati tidak diganggu. Kementerian keuangan tidak diganggu. Kementerian lain tidak diganggu. Kementerian PUPR aja yang didorong-dorong. Bahwa selama sekian tahun. Selama Indonesia Merdeka. Yang dibangun Jawa, Sumatera, Sulawesi. Kalimantan terlupakan. Terbukti sejak Indonesia Merdeka, baru satu tol. Padahal kayunya sudah habis untuk membangun negara. Minyaknya, batu barahnya diambil terus. Kemudian orang ribut. Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia itu sangat banyak. Tidak ribut. Contoh, pembangunan Trans Sumatera kan itu sekitar 500 triliun. Tapi orang diam-diam aja. IKN atau GALTIM yang selama ini hanya sedikit porsi. Kemudian pembangunan multi-year sampai 2045. Orang banyak bicara. Padahal itu terbukti dengan adanya itu. Pertemuan di ekonomi di KALTIM itu berkembang pesat. Dan berdasarkan catatan statistik. Kalau KALTIM berkembang, itu berdampak signifikan dan positif terhadap Kalimantan. Dan itulah Indonesia. Kalau KALTIM tidak dibangun, Sumatera dan Jawa digabung pun dulunya 80%. IKN cuma 6%. Jadi, saya sangat meyakini pembangunan IKN ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ini terbukti sekarang. Faktanya ada. Investor semakin banyak. Khususnya di Wadi Papan dan Benajam. Sama Rindad dan lain-lain. Itu faktanya ada. Ada seperti itu. Tadi kan Direktur bahwa investor semakin banyak. Itu investor asing atau investor dalam negeri? Jadi, kan ini kadang-kadang teman-teman secara nasional ini memandang suatu persoalan itu secara ngaur. Kalau menurut saya. Kalau saya ya. Kalau saya Pak Jokowi dengan saya Kepala Autorita, saya akan berpikir seperti ini. Yang pertama, investor. Kalau investor-investor di IKN itu, itu sudah kalau saya punya hitungan, dari dalam negeri saja, sudah mencapai 50 triliun. Nah, kalau misalnya kita pakai data di 2023, di 2023 itu investor swasta lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua investor asing. Orang ini selalu berbicara investor asing, investor asing. Tapi kalau saya, ketika kita bicara investor asing, kita benchmark dulu saja. Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya. Kira-kira di sana bangunan mana yang pakai investor asing? Ya kan kalau misalnya bangun infrastruktur kan, bangun mal. Mau nggak kita yang bangun mal itu orang asing? Ya kan, anggap lagi itu tempat hiburan orang asing. Rumah sakit orang asing. Kemudian sekolah-sekolah orang asing semua dan lain-lain gitu. Kalau saya lihat, Makassar sendiri misalnya sebagai contoh. Ada nggak yang investor asing? Saya kasih contoh, di Jakarta saja, Pantai Indah Kapuk, dibangun dengan konglomerat dalam negeri kan orang kadang-kadang keberatan. Ya apalagi kalau di luar negeri, waduh lebih eksternal lagi. Jadi saya kebalikan aja investor asing. Dibutuhkan, tapi kalau saya, kalau masih ada investor lokal, kena ngapain investor asing? Dan sebagai catatan terkait investasi, ini juga harus dilurutkan. Banyak orang mengira tidak ada investasi. Investasi banyak. Saya kasih contoh, kalau dulu orang pernah ke titik nol. Sebelum masuk ke titik nol yang lama, itu sekarang ada dibangun rumah sakit Hermina. Itu sudah sekitar 80%. Ada hotel yang nanti, hotel Nusantara yang dibangun swasta juga. Yang akan sudah selesai pada saat 17 Agustus. Jadi saya mau sampaikan yang pertama. Terkait investor, investor swasta banyak. Sudah mencapai 50 triliun. Dan sebagian sudah dibangun. Yang kedua terkait investor asing, ini saya luruskan juga. Investor asing bukannya tidak ada. Nah kalau kita bicara investasi, bagi orang yang punya pengalaman investasi, itu tidak serta-merta misalnya, oh IKN ini dibangun, langsung masuk. Tidak seperti itu. Jadi investor banyak dari asing. Kan diawali dulu dengan letter of intent. Dia ada keinginan bahwa saya akan berinvestasi. Setelah dia ada pengalaman investasi, dia akan mengunjungi lokasi. Ya kan setelah mengunjungi lokasi, dia tanya statusnya bagaimana tanahnya, bagaimana haknya, bagaimana kewajibannya. Setelah itu, dia akan cari momen tepat kapan mulai membangun. Nah sebagai investor asing, misalnya enggak berapa, suka sebagai investor asing. Sebagai investor apa, Bapak mau membangun. Sekalipun misalnya sudah ada keinginan. Di saat kantor presiden, istana presiden, kemudian belum tuntas 100%. Investasi asing kalau menurut saya, saya punya pemahaman, karena ini kan pembangunan ada 5 tahap. Itu berada di 2025 sampai 2029. Sehingga kalau menurut saya tidak relevan untuk dikatakan harus sekarang. Akan tetapi progres, proses itu sudah ada. Jadi tidak serta-merta, oh ada investasi. Ya langsung selesaikan, investasi kan butuh duit, butuh pengembalian duit, punya keuntungan. Hanya momennya saja. Akan tetapi saya jawab, investasi asing BKN baik lokal. Kalau lokal memang sudah berjalan sampai 20 triliun. Nah yang investasi asing banyak hanya dalam tahap penjajakan, dalam tahap kewajiban. Dan juga kita punya sebagai bangsa yang maju. Tidak mungkin kita menggolkan ada investor asing yang mau untung sendiri. Ini kan kita menjaga tanah kita, menjaga keuntungan untungan masyarakat kita, menjaga wibawa bangsa kita. Iya kan? Saya kadang-kadang nanya di Indonesia nih. Coba carikan saya yang biasa. Di Jakarta saja, tegak enggak kalau misalnya tolnya, anggap punyanya Amerika atau punyanya China. Tegak enggak kalau misalnya ada tempat siuburan punyanya orang asing. Seperti itu cara berpikirnya. Iya kan? Kita kadang-kadang, kalau saya ya, saya punya pemahaman kadang-kadang enggak memakai akal sehat dalam menjustifikasi. Investor, itu kalau misalnya sudah saatnya tanpa diundang juga, kalau memang mau untungan pasti menawarkan diri untuk berpindah investasi. Dan itu, kan datanya banyak di otoritas bahwa mereka punya letter of intent. Letter of intent itu adalah keinginan. Tapi karena ada investor, kadang-kadang dia mau untung saja. Iya kan? Ini harus diimbangi, apalagi ini ibu kota yang inklusif. Ibu kota yang inklusif itu dimaksudkan bahwa nanti yang menikmati itu bukan pengusaha saja, bukan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat. Jadilan itu memang hati-hati. Saya setuju, kalau saya, kalau masih ada investor lokal, pakai investor lokal. Bahasa kerennya, kalau tidak membutuhkan investor asing, enggak usah. Itu saja bahasa kerennya. Gitu ceritanya. Sebelum terlupa, tadi ada istilah kota inklusif. Itu gagasan istilah siapa? Gagasan siapa? Jadi IKN ini, di Lampiran 2, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, itu semua sudah ada. Smart, Green, Forest, Inklusif, Kota Dunia Untung, semua itu sudah ada. Sudah given. Bahkan sampai Keep Performance Indicator, sampai tahun 2045 itu sudah ada. Misalnya di IKN, tidak boleh ada masyarakat miskin di tahun 2035, itu salah satu contohnya. Harus seru omisi, emisi no di tahun 2045. Itu ada semua tahapannya, ada pembangunannya. Hanya tidak semua orang tahu bahwa IKN ini punya tahapan. Itu IKN itu sesuatu yang sangat indah untuk Republik Indonesia. Saya hingga hari ini belum mendapatkan pertanyaan yang bisa menghuburkan pindahnya IKN. Karena dulu kan orang bilang duitnya dari mana. Terbukti sekarang kalau saya punya penilaian, duitnya perlu lebih tanpa minjam kok. Karena kenapa saya bilang tanpa minjam? Karena sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Yang ada IKN itu tidak IKN, anggaran itu tetap ada. Orang dulu bilang merusak lingkungan, faktanya di sana hutan tanam industri kok. Saya harap beli tiap minggu di sana, yang saya lihat hutan yang dibangun itu adalah hutan tanam industri. Yang untuk pembuatan kersas, sebagian kelapa sawit. Saya masih ada video dan fotonya. Nah kalau misalnya mau bicara hutan primer di Kalimantan Timur itu sampai sekarang kan. Dulu sudah dihabisi untuk ambil kayunya semua. Dan itu. Nah memang setiap pembangunan, di mana dan kapanpun, tidak ada yang berbebas dari masalah. Hanya kan masalah yang ada, itu pasti bisa diselesaikan. Jangankan yang sekelas IKN, yang sekelas bikin kereta dari Makassar ke Pane-Pane saja kan, masalah banyak. Masalah tanah yang harus diselesaikan dan itu bagian dari setiap persoalan yang ada. Mulai dari sekop kecil sampai besar. Dulu juga misalnya, taman Indonesia kan, selalu ada pendapat-pendapat. Hanyakan itu akan gugur dengan sendirinya, seiring dengan fakta-fakta yang ada. Jadi saya selalu bilang begini, di Kalimantan jangan pernah berpikir akan ada trans Kalimantan tanpa IKN, karena orangnya kurang. Siapa yang mau bayar tolnya? Dan Indonesia ke depan berisiko, kalau tidak ada IKN di Kalimantan. Karena kenapa? Di sana itu alur laut ke Pulau Indonesia 2. Kalau tidak ada IKN, pertahanan tidak diperkuat di sana, bisa masuk bangsa lain. Di sana apa lagi? Di sana kayak SDA. Jadi saya mau sampaikan, IKN ini sudah melalui kajian yang mendalam. Nah saya, siapapun di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu saya selalu bilang, kumpulkan pertanyaan, kemudian datang. Khususnya Tony Iba, untuk kita diskusi. Ya salah satu contoh yang kami anggap cerdas dalam membahas IKN berburu-buru. Tapi sudah dua kali, suruh data mulai di saat IKN belum dibangun, di tahun 2022, sampai sekarang sudah dibangun. Kalau dulu kan masih ada pertanyaan duitnya dari mana? Itu kan sudah bergurus dengan sendirinya. Sudah terlaksana kok. Ada yang bilang, ini mangkera. Kok mangkera? Mangkera itu dari mana? Mangkera itu, kalau tidak ada uang, ini uangnya ada kok. Terus pembangunannya, melampaui target. Itu kan pelilu. Misalnya kalau pembangunannya sudah harus selesai di akhir Desember, karena itu kan 2002-2004. Di tahun, di bulan Agustus, sudah ada sebagian yang siap pakai. Itu kan melampaui target namanya. Nah, itu tadi orang yang tidak melihat pembangunannya, karena memang tidak seorang yang punya akses itu. Lihat. Itu, ngomong seperti itu. Tidak ada dasarnya mangkera itu. Kalau tidak ada duit, itu duitnya ada. Iya kan? Kalau seandainya juga, Calting diizinkan. Seperti Aceh, seperti Riau, seperti Papua. Maka dari dana Calting sendiri itu bisa dibangun itu. Ya, gitu ceritanya. Jadi, dengan sederhana saja. Jadi, saya itu dalam banyak diskusi, saya selalu bilang, IKN itu bukan untuk menghabiskan dana. Tapi untuk memancing dana yang lebih besar, ke depan. IKN itu tidak merusak lingkungan. Akan tetapi memperbaiki lingkungan. Saya punya argumen-argumennya. Saya kemarin di Jakarta. Bertemu dengan Hirakornas Urhas. Ya kan? Ada salah satu. Saya suruh bertanya. Coba, dengarkan semua orang. Kasih saya pertanyaan terkait IKN. Dia bilang, itu merusak hutang. Karena manggropnya banyak. Saya bilang, kalau misalnya kita jadikan studi kasus, pembangunan sekarang yang dilakukan, khususnya kaitannya dengan kawasan inti pusat pemerintahan, di situ tidak ada manggrop kok. Jadi, kadang-kadang orang berasuk, oh, ini merusak masyarakat adat. Saya bertanya, masyarakat adat ada berapa? Ya kan? Itu sekitar 18 persen disana dari secara keseluruhan. Kalau saya menganggap semua hal-hal yang muncul di masyarakat itu, bisa terjawab dengan apa yang ada di lapangan, faktanya di lapangan. Sampai saya secara pribadi, mampu menunjukkan jenis pohon, kemudian ada berapa biasanya, untuk menunjukkan bahwa itu tidak merusak. Bahkan hari ini, kalau kita di kawasan istana, itu sudah banyak pohon-pohon besar, yang memang langsung besar, karena model. Kemudian di sana itu, ada namanya persemaian mentawir. Jadi, IKN itu, pertama dihutankan menjadi 7 persen, 25 persen saja akan urban area, perkotaan. Sehingga, kita memprediksi di tahun 2045, pendulu itu cuma sekitar 2 juta. Karena tidak semuanya akan diupayakan untuk digunakan sebagai kota. Karena memang ini, kita mau bikin kaget dunia, bahwa di Indonesia itu ada namanya kota hutan. Kota yang dikelilingi hutan. Bukan hutan kota, kota yang dikelilingi hutan. Nah, saya sebagai rektor, malah menggalang, Burul Darussalam University, Menurut Pak Semar, Nasi Sarawak, dan seluruh kampus di Kalimusul, itu menjaga hutan di Kalimusul sebagai lang of the world. Menjaga karbon di Kalimusul. Ini kita akan diskusi lagi di bulan November, bahkan saya tanggal 20 Juli ini, di Amsterdam, akan mewapalkan terkait Forest City di sana. Ada juga yang saya sedang diskusi terkait green building di IKN, itu kami akan beri bimbingan di Jerman pada saat di sana. Jadi, nyata sekali nyampe sederhana. Boleh, akan bingung kalau misalnya lihat IKN itu, IKN itu satu-satunya untuk kebaikan Indonesia ke depan. Karena kalau tidak Indonesia akan jomplak. Iya kan? Jadi salah anggapan atau asumsi banyak orang bahwa mundurnya ketua IKN kemarin dan wakilnya sekaligus, akibat kewalahan mendapatkan budget untuk pembangunan IKN. Jadi, saya luluskan pembangunan IKN itu khususnya infrastruktur, kawasan inti pusat pengurintahan, kantor-kantor pengurintahan itu dana yang dari kementerian-kementerian. Nah, disinilah cerdasnya Pak Jokowi. Misalnya kita bangun bandara VVIV, yang terkait dengan kementerian perhubungan ya didanai oleh kementerian perhubungan. Ya, dan sama dengan kita tidak pusingnya dana kementerian perhubungan untuk membangun bandara di Jogja misalnya. Ini sejak dia membangun bandara. Ya, kaitannya dengan jalan, tugasnya kementerian BUPR. Disitu cerdasnya. Misalnya di IKN dibangun rumah sakit internasional. Nah, di Indonesia ini kementerian kesehatan misalnya membangun nomor 4 rumah sakit representatif di setiap pulau. Satu di Kalimantan, satu di Jawa, satu di Sulawesi, satu di Sumatera. Salah satunya di IKN. Itu kan strategi aja. Iya, tapi kan secara logika sederhana. Kaltim itu atau Kalimantan itu berbahaya kalau tidak diperhatikan. Iya kan? Masa orang-orang, apa ya? Kita masalah di Indonesia kan interkoneksi. Hanya dengan IKN, interkoneksi itu bisa ada. Kalau saya mau ke Pontianak, Atau orang Jakarta mau ke Pontianak, Atau orang Pontianak mau ke Balipapan. Itu seharus lewat Jakarta. Jawa ya kan, di sekian tahu Indonesia merita. Karena kenapa? Orang di sana kurang, sehingga risiko ekonomi kurang. Iya kan? Orang di sana tunggu banyak tambang liar. Karena kenapa? Akses untuk mendapatkan itu melalui transportasi susah. Iya kan? Sehingga marak dengan adanya IKN. Lambang liar yang berkurang, terbatas, tidak bertambah. Kemudian tambang liar yang akan diperbaiki. Makanya selalu dibilang untuk memperbaiki hidup tanah. Kalau sederhana saja sebenarnya. Jawaban bagi mereka yang suka minggir terhadap IKN, Disuruh baca konsepnya, Kemudian disuruh datang ke sana. Selesai sudah. Iya kan? Jadi banyak hoax. Hoax misalnya tidak ada manfaat-manfaatnya banyak kok. Banyak yang bilang misalnya banjir dan lain. Kan itu tuh hal biasa tidak ada. Saya bisa buktikan. Dan saya anu kebetulan. Saya selain misalnya aktif sebagai tim transisi IKN 2022. Kemudian hampir setiap minggu di IKN. Yang ketiga memang hingga sedetail. Apapun yang berkembang di masyarakat. Itu saya teliti. Saya ngambil datanya. Saya membuktikan manganya. Saya tanya Pak Sumpah. Pak Sumpah tinggal bertanya aja apa yang berkembang di masyarakat. Apa yang saya peparkan buktinya sebagian bisa. Dan secara itu. Karena bagi saya pribadi. IKN itu. Kalau saya meninggal nanti itu amal jariah. Itu akan dimanfaatkan oleh anak jadwal kita. Untuk bangsa Indonesia. Iya kan? Kalau begitu kan direktor. Apa sih yang menjadi tanggung jawab. Utama dari seorang ketua otorita IKN ini. Karena tadi masalah finansial sebetulnya tidak perlu dipusingkan oleh dia. Jadi kalau menurut saya memanage. Apa yang menjadi tujuan. Karena IKN itu kan punya visi. Punya misi. Punya tujuan. Punya key performance indicator. Menjaga. Memanage. Mengorganize. Semua itu. Sehingga visi tercapai. Iya kan? Artinya. Keanggotaan. Staff. Kebohosan. Dibikin sesuai dengan visi-visi dan tujuan. Kemudian mencoba. Kalau saya ya. Kalau punya IKN itu tidak bisa diselesaikan. Secara normatif saja. Tapi perpaduan antara normatif dan out of the box. Yang ketiga. Saya berpikir. Kalau saya. Karena kan penduduk di sana tidak banyak-banyak banget. Ganti untung itu adalah salah satu solusi. Bukan saja. Nanti Pak Luhut sampaikan itu. Tahun 2022. Tanggal 1 Juni. Di IKN. Waktu kita ngumpulkan semua masyarakat warga adat. Dan masyarakat yang terdampak gitu. Ujungnya seperti itu. Dan itu bisa dilakukan. Sejak dulu saya sampaikan. Kalau ada masyarakat terdampak. Jamin masa depan anaknya melalui beasiswa. Beasiswa dikalti berlimpah. Banyak sekali. Tidak susah untuk mengorganisir. Untuk dapat beasiswa. Caranya bagaimana? Pasti orang bilang begitu. Caranya banyak. Ya perusahaan di sana banyak yang kaya. Yang untung. Saya saja sebagai salah satu contoh. Ada PTX yang mampu membantu beasiswa. Itu satu perusahaan. Di Unibar sampai 6 miliar. Ya kan? Apalagi misalnya. Diambil dari CSR. Ya kan? CSR itu. Bisa diambil. Karena itu kan proyek triliunan. Yang ketiga. Kalau saya sananya. Punya wunang untuk mengatur itu. Saya akan siapkan dana abadi. Untuk di Bapak Tenggara. Pusantara. Jadi. Sebagai satu model. Bahwa dia harus berbeda dengan yang lain. Harus ada dana abadi. Yang tidak untuk dihabiskan. Dan itu bisa. Kalau menurut saya. Ya kan? Nah. Kalau secara ekstrim begini. Singapura itu dibangun tanpa SDA. Ya kan? Ini di KN. SDA-nya banyak. 2-3 kali dari Singapura. Tersandanya secara ekstrim. Saya ditunjuk untuk. Sebagai presiden secara internal. Saya jamin. Saya mampu. Kembangkan itu daerah secara baik. Ya kan? Karena kan kita sudah. Banyak miliki contoh. Ya kan? Tidak susah untuk membangun itu. Sepanjang. IKN itu dikasih. Kan ini ada. Dia pendasus nantinya. Ada kewenangan khusus. Itu kan dengan sumber daya alam. Itu yang luar biasa. Akan tetapi. Satu saya selalu tekankan. IKN itu butuh partisipasi semua pihak. Bahwa harus kerjasama pentah helix. Ya kan? Dan itu ada ruang untuk bekerjasama dengan semua pihak. Ya kan? Jadi. Hampir tidak ada pertanyaan. Yang mampu menggugurkan IKN. Termasuk misalnya kalau Pak Sumpah. Ada pertanyaan ekstrim yang berkembang di masyarakat. Yang bisa kita jawab semua. Jadi mengenai daerah itu tidak. Tidak ada. Kalau dulu misalnya. Gaji terlambat. Ya kan? Sempat dengar pasti kan? Ya. Ya. Betul. Nah. Kalau gaji terlambat itu justru itu bagus. Itu rahmat bagi Indonesia. Kenapa? Karena payung peraturannya belum ada. Kalau kita keluarkan dana tanpa payung peraturan. Ujung-ujung nanti korupsi. Kalau sekarang SOP. Ya kan? Yang penting kan akan dibayarkan. Dan dibayarkan setelah. Saya kan tim ahli tim transisi. IKR saja tidak terlambat. Dibayarkan. Tapi. Kita enjoy bahwa itu. Kebaikan bangsa ke depan. Ya kan? Dan itu kan pada akhirnya semua terima. Malah di IKR itu. Gajinya di atas rata-rata dari ASN biasa. Ya kan? Kalau lihat sekarang peraturan presiden. Atau peraturan yang lain. Itu gajinya tinggi-tinggi sekarang. Jadi kalau misalnya diwilang kurang. Ya tidak lah. Ya kan? Hanya ini tinggal manajemen yang bagus. Kalau misalnya kalau saya. Dan tentunya sini aja dengan semua pihak. Tapi. Satu yang saya sampaikan. Harus ada out of the box. Harus. Bahasa sederhananya. Kalau untuk kepentingan bangsa. Kepentingan takat. Bisa disampaikan ke depan. Kalaupun misalnya ada yang tidak sependapat. Kita sampaikan secara ilmiah. Maksudnya tidak sependapat. Misalnya dengan Pak X. Karena menurut saya. Menurut saya. Dia ada ke secara anum. Kan argumennya. Ya gitu aja. Pasul pas saya mau sampaikan. Tidak ada. Kalau menurut saya. Iya. Satupun pertanyaan. Yang bisa menggugurkan. Pemindahan nikah. Kesempatan ini. Kita ada lagi podcast. Bapak biasa dengar banyak oposan. Disampaikan aja. Pertanyaannya apa. Saya akan. Jawab detik ini juga. Kalau diminta buktinya. Saya sudah ada tiga buku sekarang. Eh dua buku. Satunya nanti akan terbit lagi satu. Yang pasti semua masalah. Yang orang bahas. Di Indonesia dan di dunia. Itu akan kami ada jawabannya. Ya. Ada lagi isu yang berkembang bahwa program IKN ini menurut masyarakat adalah strategi Jokowi untuk melanggengkan politik dinasti dia. Bahwa IKN ini akan menjamin keberlanjutan kekuasaan seorang Jokowi. Bagaimana? Itu kan kalau misalnya kita bawa ke kampus. Dibedah secara ilmiah. Kan tidak ada korelasi. Iya kan? Memang Jokowi yang sebagai presiden yang mengambil inisiatif untuk dibangun. Tetapi kan diselesaikan dengan undang-undang. Kalau kita sudah bicara undang-undang atau peraturan pemerintah itu sudah bukan diri seorang presiden. Itu sudah masyarakat Indonesia. Iya kan? Masa menganggap bodoh masyarakat Indonesia? Kan tidak mungkin lah. Iya kan? Jadi saya tidak melihat korelasi antara itu bahwa melanggengkan politik. Kalaupun misalnya suatu saat pembangunan ini berhasil. Nama Jokowi akan besar. Itu bisa saja secara tidak langsung. Tapi kan ini namanya prestasi. Sama dengan Soekarno misalnya. Dia punya prestasi. Anaknya diingat kan? Oh ini keturunannya Soekarno. Itu kan sah-sah saja. Iya kan? Itu kan nanti kan kelihatan ke depan. Kalau misalnya IKN itu dampaknya bagus. Kemudian pasti secara tidak langsung. Terjangankan Jokowi. Termasuk saya ke depan. Termasuk menteri-menteri lain. Pak Basuki dan lain-lain yang punya andil. Andil di IKN. Terkait di IKN. Karena itu manusiawi kan. Iya kan? Biar misalnya Jokowi mau berusaha melanggengkan. Kalau misalnya dampak negatif IKN itu ke depan ada. Itu kan akan. Iya. Secara otomatis. Jadi secara ilmiah. Tidak relevan. Tidak dikatakan. Itu melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi. Nah. Sangat naif kan. Kalau seorang akademisi juga menganggap seperti itu. Iya kan? Kan logika sederhana saja. Iya. Undang-undang kok. Sananya misalnya Jokowi bilang. Pak IKN. Tanpa undang-undang lah ceritanya. Undang-undang juga disepakati itu hampir 100%. Iya kan? Kan yang lain setuju sebenarnya semua. Hanya dia menyatakan bahwa bukan waktunya sekarang. Padahal kan kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena ini kan sampai tahun 2045. Pemindahan IKN lama sesungguhnya sampai 2045. Ya bukan. Apalagi cari pertanyaan. Saya biasa cari. Saya malah kalau misalnya ada. Silahkan. Kalau ada misalnya sananya saya diundang. Pemuntungkan semua oposisi. Saya akan menjelaskan. Saya wajib menjelaskan. Karena saya adalah orang di Indonesia. Yang mengamati setiap detik perkembangan IKN. Kemudian yang setiap. Hampir setiap minggu berkunjung ke IKN. Sehingga lihat progresnya. Yang hampir setiap minggu berinteraksi dengan para pekerja. Yang merasakan manfaatnya yang masyarakat menengah. Yang hampir dari Jawa, dari Sumatera secara keseluruhan. Itu menikmati anaknya bisa bersekolah. Istrinya bisa belanja dengan IKN. Puluhan ribu. Iya kan? Dan itu bagus untuk Indonesia. Dari segi saya. Dari segi ideologi. Politik, sosial. Ekonomi. Budaya. Pertahanan keamanan. IKN itu sangat bagus. Karena saya sekarang bewas. Kan lagi duduk nih. Tanya aja dengan pertanyaan yang. Misalnya kontradiktif dengan apa yang saya nyatakan. Saya bisa luruskan. Iya kan? Luar biasa. Kanda Rektor. Jadi kita kembali kesiapan IKN menjadi tuan rumah perayaan 17 Agustus. Apa yang mau disampaikan Kanda Rektor? Iya. Yang pertama dari pepandangan masyarakat yang saya kena akan dia bilang. Antara percaya dengan tidak. 17 Agustus diselenggarakan. Saya mau sampaikan. Itu sudah pasti dilaksanakan. Karena penyelenggaran 17 Agustus di IKN itu dilaksanakan setiap tahun. Sejak 2022-2023. Hanya tempatnya berbeda-beda. Sesuai dengan perkembangan pembangunan IKN. Iya kan? Terus yang kedua saya mau sampaikan kepada semua pihak. Nanti kita akan upacara di lapangan upacara istana di IKN. Pada saat itu kantor presiden dengan Garudanya yang perkasa, yang luar biasa, yang unik di dunia. Itu akan berdiri gagah dengan megahnya. Kemudian di istana dengan logo Garuda Pancasila itu akan berdiri. Terus di sana nanti di 17 Agustus akan dilihat pemandangan yang luar biasa. Apalagi kalau di malam hari. Itu indah sekali dengan pohon-pohon yang tegak. Kemudian pada saat itu akan disaksikan sejumlah kantor Kemenko. Yang rata-rata 80-90 persen. Pada saat itu rumah jabatan menteri ada 14 saya perkirakan yang sudah bisa dipakai. Yang pada saat itu energi baru terbarukan dipakai di rumah jabatan menteri. Itu dengan menggunakan energi matahari. Kemudian di saat itu IKN khususnya di kantor presiden, rumah jabatan menteri. Itu akan dialiri air yang apakah dari sepaku atau dari intek sepaku. Dalam sepaku ada di antaranya yang siap minum, yang sudah bersih. Yang melalui multi-utility tunnel. Jadi ini kabel-kabel pipa-pipa di bawah air semua. Di saat itu akan disaksikan sejumlah bangunan investasi swasta yang sudah siap pakai. Termasuk Hotel Nusantara, Hotel Kubika, kemudian rumah sakit. Beberapa rumah sakit. Khususnya rumah sakit Hermina. Kemudian pada prinsipnya kalau saya istilahkan, kalau misalnya saya bandingkan upacara 17 Agustus di IKN di tahun 2022, di tahun 2023 yang berbeda ini bahwa saat ini tahun ini presiden yang akan pimpin upacara, didampingi Pak Prabowo, sejumlah tamu negara akan mendarat di bandara VVIV, khususnya menteri dengan presiden, yang di Penajam. Kemudian insya Allah kalau saat ini, kalau kita dari Balipapan ke Penajam, ke sepaku atau istana itu, itu sekitar 2 jam 15 menit. Nantinya akan dicoba jalanan tol 3A, 3B, dan 5A yang hampir sekitar 35 sampai 40 menit sudah sampai di IKN. Kemudian ini lagi wacana, diupayakan bahwa yang datang dari bandara VVIV akan dijemput pakai mobil listrik. Itu secara bertahap semua. Tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa pembangunan IKN ini melampaui target. Pembangunan kantor pemerintah dalam arti sesungguhnya seharusnya selesai di 2024. Nah kalau misalnya ada sejumlah yang istimewa, atau ada yang kurang sedikit di 17 Agustus memang targetnya belum tercapai akan. Tetapi saya mau sampaikan, pembangunan di IKN itu melampaui target. Ini satu, ya kan? Pembangunan di IKN itu, upacara 17 Agustus itu hampir pasti dilaksanakan. Sekarang sudah dihitung siapa yang akan tinggal sementara di kantor Kemenko, Menteri siapa yang akan tinggal di bulan Juli di rumah jabatan Menteri, insya Allah secara bertahap. Saya melihat apa yang dilakukan pemerintah mendorong untuk 17 Agustus di sana, itu dalam perangkah percepatan pembangunan IKN. Karena saya sudah melihat sejumlah sosok pemimpin seperti Pak Jokowi. Ketika dia yakin sesuatu, dia akan berjalan. Saya teringat dengan alam marhum, Prof. Ahmad Amiruddin, ketika memindahkan kampus dari Baraya ke Tamaranya, mungkin 80-90 persen menganggap itu tidak layak. Hampir mungkin sama kalau di badan, orang bilang kenapa pindahkan kampus di hutan, tempat anunya babi, ya kan? Itu terjadi semua, dan itu banyak contoh-contoh sejarah. Akan tetapi, saya secara pribadi menganggap kawan-kawan yang berbeda pendapat, itu adalah kawan berpikir. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan bahwa semua pandangan mereka yang negatif gugur dengan sendirinya. Akan tetapi, saya mau tekankan kepada semua pihak, IKN itu untuk membangun pertumbuhan ekonomi baru. IKN itu simbol identitas nasional. IKN itu untuk membangun kota hutan, dan itu satu-satunya di dunia yang punya model seperti itu. Karena kami kampus Uniwa, kampus-kampus di Kalimantan, tetap berkomitmen bahwa Kaltim itu adalah lang of the world atau paru-paru dunia. Jangan kuatir, ya kan? Tidak usah melakukan karena kami juga bedronnya aktivis lah. Tidak mungkin, ya kan? Kalau misalnya ada kekurangan, tidak ada satupun di dunia ini yang dibuat mulai dari skala kecil, apalagi skala besar yang tanpa masalah. Makanya setiap ada masalah, how to solve the problem. Saya juga menyatakan, IKN ini untuk ramai-ramai. Pentahelix, semua pihak harus bersinergi. Jangan jadi penonton. Insya Allah sesuai dengan harapan pemimpin-pemimpin negara yang memang ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan mewakmurkan satu pulau saja, dua pulau saja. Jangan lupakan bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dibangun secara bersama-sama. Dan ini, IKN adalah jawaban. Baik, luar biasa. Sahabat Tuki dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton diskusi tadi, bincang-bincang kita dengan Kandang Rektor. Insya Allah teman-teman mendapatkan pencerahan tentang kesiapan IKN menjadi tuan rumah untuk perayaan 17 Agustus tahun 2024. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada episode yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, IKN. Terima kasih.